Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Gimana teman-teman kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat Baik-baik saja ya Tetap semangat nih dalam menjalankan aktivitas apapun hari ini Kebetulan aku take video ini Di tanggal 28 Juni Kemudian di siang hari nih teman-teman Mungkin teman-teman ada yang sudah melaksanakan Hari Raya Idul Adha Kalau misalnya aku ikut besok ya Di tanggal 29 nya Kalau orangtuaku memang kebetulan hari ini sudah melaksanakan Sholat Idul Adha Tapi perbedaan apapun itu gak jadi masalah Karena kan memang tujuannya juga sama Tentunya sangat bersyukur sekali Sudah diberikan kesehatan, kemudahan Insya Allah akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha besok Dan semoga saja di tahun-tahun berikutnya Kita dalam keadaan sehat selalu Untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah Juga dengan baik, enak Dan siang ini juga aku baru sempat Nih untuk jemurin pakaian Kebetulan juga memang nyucinya agak siang Begitu ya Kalau misalnya pagi-pagi Biasanya suami aku ikut nyuci Terus kemudian ikut jemurin juga Tapi karena tadi gak sempat Yaudah ini akhirnya baru aku selesai cuci Langsung aku jemur Terus kemudian jika Tadi aku sempat cuci bantal bunga Ada beberapa bantal bunga yang di rumah Sudah mulai kotor Jadi harus dicicil nih Yang satu aku cuci Yang satu enggak gitu ya Karena memang kalau misalnya jemur bantal itu Lumayan agak lama sih keringnya Sempat juga aku cuci pakai mesin cuci Tapi hasilnya itu gak maksimal Akhirnya aku rendah beberapa hari Terus kemudian gak aku keringin juga pakai mesin cuci Takut rusak juga teman-teman Begitu ya Jadi udah manual aja Dan ini aku lanjut ke aktivitas lainnya Aku setrika baju anak-anak Karena hari ini Sore ini tepatnya Aku bakalan berangkat ke rumah mertua Mertua disana masak banyak sekali Kebetulan juga memang hari raya Begitu ya Jadi ingin anaknya ngumpul semua disana Dan ini aku siap-siap Untuk rusakin pakai anak-anak Karena sebentar lagi kita bakalan berangkat Sebenernya nanti sore Ini masih siang juga gitu ya Cuma memang harus siap-siap Karena waktu itu terus berjalan Gak kerasa banget Tiba-tiba udah sore gitu teman-teman Jadi harus prepare terlebih dahulu Supaya nanti gak buru-buru Dan kalau misalnya mau pergi kemana-mana Aku selalu pastikan rumah dalam keadaan bersih Rapi begitu ya Meskipun ya kadang-kadang aja gitu Kalau misalnya lagi sempat Kalau misalnya lagi kayak gini nih Waktunya juga masih lumayan lama Yaudah aku beresin dulu yang ada Aku rapikan kayak tempat tidur Kemudian juga ruang tamu Dan area belakang Alhamdulillah sudah rapi Dan ini aku juga sudah mandikan anak-anak Aku sudah siap Tinggal waktunya berangkat Hari ini kita berangkatnya naik gokar Karena aku juga menunggu adik kepar aku Adik kepar aku nanti bakalan bareng-bareng gitu ya Sama-sama untuk berangkat dari rumah sini Kalau misalnya suami aku kan juga masih kerja Nanti menyusul saja disana Meskipun di rumah ada kendaraan mobil yang bisa digunakan Tapi ya begitu teman-teman Karena gak ada yang bisa bawa Yaudah akhirnya kita berangkatnya naik gokar saja Seperti ini Kalau misalnya mau pergi kemana-mana Selalu dipersiapkan ya anak-anak Mulai dari pakaiannya Kemudian juga popoknya nih untuk kanasya Kemudian juga minyak ton dan lain sebagainya Peralatan-peralatan mereka Karena kalau misalnya gak dipersiapkan gitu ya Anak-anak kan suka nih Kalau misalnya main-main Fotonya kotor harus nandit Terus kemudian juga pakaiannya mungkin kotor harus diganti Jadi seperti itu Utama sih paling utama ya anak-anak Kalau misalnya pakaian Kayaknya gak cukup 1-2 pakaian yang harus dibawa Meskipun kita juga gak meneb gitu ya Tapi ya tetep pakaian anak harus dipersiapkan Karena kalau misalnya seperti yang aku bilang tadi Kalau kotor ya harus diganti Ini aku masih nunggu adik kepar aku Datang ke rumah Karena emang kita bakalan berangkat bareng Seperti yang aku bilang Terus different nih Karena emang ontinya juga lama sekali gitu ya Kalau belum dateng-dateng Karena aku juga persiapannya memang Udah cepet banget gitu ya Ini jam setengah 4 Aku udah siap-siap Karena emang janjian juga setelah asar Totonya sampai jam 4 Ontinya baru dateng Ya different seperti biasa nih Kalau misalnya kayaknya Menunggu lama gitu ya Gak betah Akhirnya keluar rumah Dan main sama temen-temennya Akhirnya aku jemput Ya seperti ini temen-temen Pokoknya agak repot Kalau misalnya anak-anak sudah keluar Karena takut kotor gitu ya Kalau misalnya kita mau berangkat Tiba-tiba kotor Harus ganti pakaian lagi Jadi aku samperin Dan alhamdulillah Onti Mega akhirnya sudah datang nih Dan waktunya berangkat Dan ini sudah sampai rumah mertua Alhamdulillah sudah disediakan makanan Pokoknya senang sekali Tinggal makan hari ini Dan emang malam mertuaku ini Rajin banget gitu ya Masak Anak-anaknya tinggal makan Dan alhamdulillah sekali nih temen-temen Suami aku juga sudah pulang kerja Pulangnya ke rumah langsung ya Ke rumah orang tua Karena emang lebih deket juga Kemudian yaudah deh Kalau misalnya sudah disini Ya seperti ini anak-anak Main bersama Pokoknya seperti itu Dan ini malam takbiran ya Karena emang Besoknya kita baru melaksanakan Salat Idul Adha Anak-anak paling senang banget Kalau misalnya diajak pergi kemana-mana Ke rumah kakek neneknya Atau misalnya akung utinya gitu ya Karena emang rumahnya jauh lebih luas Lebih besar daripada rumah Kami sendiri begitu Jadi anak-anak senang aja Kalau misalnya main Bisa kesana kemari Terus kemudian juga tadi Anasya udah bisa nih Naik-naik tangga Jadi agak khawatir juga Harus ekstra sekali menjaganya Dan temen-temen seperti itu Kalau misalnya di rumah mertua ya Santai saja Makan Kemudian main bersama Begitu ya Ngobrol Dan ini Besok harinya Aku sudah Siap-siap nih Untuk melaksanakan Salat Idul Adha Kalau misalnya Suami aku dan juga Gifran Sudah berapa tuluan Kalau aku seperti biasa Cewek ya Lumayan agak lama Banyak yang harus dipersiapkan Kemudian juga aku harus Prepare nih semua Apa yang aku bawa Sudah siap Di dalam tas Karena Ya begitu Takut ada yang lupa Aku bawa Beneran gak nih Aku bawa Sejadah Kemudian mukanya lengkap Atau gak Jadi aku harus Berulang-ulang lagi Untuk memperiksanya Dan ini Alhamdulillah Sudah selesai Salat Idul Adha Di tempat kami Di masjid Begitu ya Alhamdulillah Tadi selesai Salat Anasya Begitu anteng Sekali Gak rewel Tadi dia juga Mainan sikat gigi Yang aku bawa Gitu ya Sengaja dari rumah Pokoknya tenang Sama sekali Gak nangis Gak rewel Atau misalnya Mondir-mandir Kesana kemari Meskipun Anasya Juga sudah pinter sekali Jalannya Sudah kesana kemari Tapi bener-bener tenang Saat aku sholat Tadi setelah selesai Salat Idul Adha Kemudian istirahat dulu Di rumah sejenak Untuk makan bersama Kebetulan dapat Makanan juga Dari mamah mertua Alhamdulillah Tenang sekali Aku gak masak Sarapan aman Begitu ya Dan lanjut Ini kita bakalan Pergi juga Ke rumah mertua Tapi sebelumnya Berhubung ini Di tanggal 29 Juni Dan kebetulan juga Di tanggal ini Gifran lahir Jadi aku sekalian aja Mau beli kue Untuk Gifran Anaknya kebetulan tidur ya Jadi aku gak ngajak Dia untuk ke dalam Kasian juga Lagi tidur Dan sesampainya Di rumah mertua Alhamdulillah Unti Indah Sudah mempersiapkan Pizza begitu besar Sekali nih ya Lima pizza Terima kasih sekali Unti Alhamdulillah Berkas selalu ya Jadi hari raya ini Lengkap sekali Pokoknya mamah mertua Masak Unti Indah juga Beliin kita pizza Dan aku juga Sekalian aja nih Untuk apa ya Sedikit merayakan Ulang tahun Gifran Yang keempat tahun Doa mama yang terbaik Untuk anak mama Tersayang Semoga Gifran Menjadi anak yang soleh Cerdas Berbakti kepada Kedua orang tua Pokoknya Nurut baik-baik ya Nah ya Selama mama Dan juga papa Sehat selalu juga Untuk anak mama Tersayang Terus siapa lagi Dan ini besok harinya Di tanggal 30 Aku sekeluarga Kemudian ada juga Mama mertua aku Kemudian juga ada Unti Indah Ini kita lagi Dari perjalanan Menuju ke Ancol Gifran itu dari kemarin Pengen sekali Main ke pantai Katanya Ya udah berhubung Papahnya lagi cuti Unti Indah juga cuti Ya udah Kita pergi ke Ancol Untuk disana Main-main gitu ya Pokoknya Gifran itu Happy sekali Dia aja ke pantai Maafnya segela Dan lagi Gifran Bih Gifran Bih Hey pe Ayo Mampu Hai nabisin aja eh, nabisin kisah langsung ini di mana ya di mana ya itu bagian jatuh di perang ini gimana ini yang banyak ini yang banyak ini yang banyak Kalau aku dan juga mau memertua Kita tim jaga tas aja Jadi yaudah duduk santai disini sambil makan Dan ini siang harinya Setelah tadi papanya juga sempat sholat jumat Alhamdulillah kita makan siang Di sholaria Makanannya alhamdulillah nikmat sekali Makan bersama Dan setelah ini kita akan lanjut nih Untuk pergi lagi ke Sea World Karena Gifran juga katanya pengen liat ikan Senang sekali pokoknya bisa jalan-jalan hari ini Puas bersama keluarga Meskipun lelah begitu ya Dari pagi kemudian juga sampai sore hari Tapi kalau misalnya ngeliat anak itu happy Ya kita juga sebagai orang tua Ikatan happy teman-teman Tadah 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 Halo ...konsentrasi dan juga post-up dengan orang lain juga langsung yang dilengkapi dari kohidia yang berikan selamat. ...orang yang menelam pagi, juga sempatnya sebuah lalu yang bisa dicatat sebagai tip rescue dan menjadi hal-hal yang tidak dikumpulkan ini. ...karena berlangsung di dalam masyarakat untuk di dalam seharinya. ...antinya ini adalah acara pemberian malam yang pertama dan juga yang keakhir, besok dengan kakiru yang tinggal di dalam shop akuali. ...kakiru yang datang di dalam shop akuali. ...kakiru yang tinggal di dalam shop akuali. ...kakiru yang tinggal di dalam shop akuali. ...kalau banyaknya monjuknya. �.. ...inggiru yang tinggal di dalam shop akuali ... ...anak Sia ...sebut kasih mau milik Menurut ... launched Masya Allah Alhamdulillah hari ini puas sekali teman-teman Anak-anak juga kayaknya happy begitu ya Apalagi Gifren Dan ini sebelum kita pulang Gifren itu minta dibelikan boneka ikan hiu Dan Alhamdulillah sekali ini dibelikan sama onti indah Terima kasih banyak ya onti Semoga rezekinya lancar selalu Dan segitu aja teman-teman untuk vlogku kali ini Terima kasih banyak Sampai jumpa di vlogku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh